Oke dari siapa dulu nih dari Umi Erik di Majalinkah Alhamdulillah sallIN wa'ala sallim wa'ala sallim wa'ala sallim wa'ala sallim wa'ala sallim wa'ala bapak alih bang Yus Umi Mau tanya sama Pak dokter nih kalau paru-paru yang sudah kena imbas merokok Apakah kelihatan keluhannya tanpa melakukan ronsen? Kalau iya apa tanda-tandanya? Satu lagi Pak dokter apakah benar perokok pasif itu lebih berbahaya dari perokok aktif? Sukarankasir dari dokter atas percerahannya dari Umi Erick di Majalengka Baik, paru-paru itu untuk menimbulkan suatu keluhan itu berarti harus ada sesuatu yang rusaknya itu lebih besar Jadi kalau masih ringan-ringan itu makanya kenapa semua penyakit itu tidak ada yang tiba-tiba Sebetulnya sudah dalam jangka waktu yang lama sebelumnya Cuma kan karena tidak ada keluhan maka kita tidak tahu Maka penting sekali medical check up dan salah satunya ronsen itu untuk melihat itu Kadang-kadang orang itu digemaran ronsennya sudah ada penyakitnya tetapi belum bergejala Dan itu yang harus kita kemudian syukuri jika seseorang medical lalu ditemukan penyakit Maka ya artinya orang tersebut ya kemudian akan berusaha kan mengobati menghindari yang tidak boleh Sehingga apa? Sehingga organ tubuhnya itu berhasil dipertahankan sehingga berfungsi dengan baik dan tidak perlu sakit Kemudian tadi pertanyaannya kalau perokok pasif itu lebih berbahaya? Ya sangat berbahaya karena tadi saya bilang apa? Kalau yang merokok aktif itu dia sedang memberikan gangguan lahir batin ke orang yang merokok pasif Orang merokok pasif itu sudah menghisap asapnya juga dibikin kesel hatinya Itu tidak ilmiahnya Cuma maksudnya ya betul karena perokok pasif itu bisa jadi orang yang memang dia sensitif terhadap asap rokok Karena gini efek dari asap itu tidak sama terhadap semua orang gitu Jadi bisa dipengaruhi genetik bisa dipengaruhi macam-macam kondisi gitu Jadi ada orang yang kalau ada di tempat yang berdebu asapnya pekat itu tidak apa-apa di situ Tapi ada orang yang kalau kena jangankan bentuknya asap baru aromanya saja tembakok itu sudah muncul reaksi alergi Ada yang seperti itu Jadi ini akan tergantung individu masing-masing yang jelas bahwa asap rokok itu mengganggu kesehatan itu saja Ada pun kalau seseorang kemudian tidak bergejala, tidak ada keluhan, nampak bugar walaupun merokok Itu bukan keadaan yang sebenarnya bisa jadi paru-parunya itu ya tadi bahwa sudah ada gangguan tetapi belum bergejala saja Seperti itu Jadi tidak bisa buat referensi bahwa tuh tangga saya merokok tapi sehat, tidak bisa jadi referensi Terima kasih Terima kasih.